Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Kusiman, semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam menjalani keseharian hidup kita. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Kamis 22 Oktober 2020. Saudara dan Saudari Kusiman, semoga pewartaan Embun Sabda ini, pewartaan Sabda Tuhan, perenungan harian, membawa manfaat buat kita semua dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kita, akan Tuhan kita, Yesus Kristus, lewat mengerti, memahami, dan mengenal Sabdanya dengan lebih baik. Saudara dan Saudari Kusiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal tantangan atau pertantangan yang akan kita alami karena menjadi murid Yesus. Dan tantangan serta pertantangan kita alami, kita counter, kita lawan dengan kebenaran dan kabar baik yang melekat dalam diri kita, yang kita bawa karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara dan Saudari Kusiman, pilihan menjadi murid Yesus membawa konsekuensi yang jelas saya kira buat kita. Ada banyak tantangan yang akan kita alami dalam menjadi murid Yesus, dalam menjalani kemuridan ini. Ada yang dikucingkan, ada yang dimusui bahkan oleh keluarga sendiri. Dan bahkan kita bisa lihat dalam berbagai contoh dalam hidup berbangsa dan bertanah air kita, sering kita alami bahwa kadang atau sering niat baik para pengikut Yesus seringkali disalah artikan sebagai bagian dari kristenisasi yang sebenarnya walaupun adalah murni tindakan sosial atau kegiatan beramal. Para murid Yesus sering dihina dan itu bukan hanya di negara kita, tapi di semua tempat di mana ada para pengikut Yesus. Tantangan-tantangan sering dialami oleh para pengikut Yesus. Bahkan dibunuh, mereka mengalami kemartiran. Tantangan yang tidak mudah dalam menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara dan Saudari Kusiman, Tuhan, apa yang terjadi yang dialami oleh para pengikut Yesus zaman ini, saya akan mau mengkonfirmasikan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah sabdakan. Kita ingat Tuhan Yesus bersabda bahwa mereka yang mengikuti dia, siapa yang mengikuti dia akan memanggung salib, akan memanggung salib. Dan seperti yang Yesus sabdakan juga dalam Injil hari ini, dia katakan dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Mengapa Yesus katakan demikian? Karena dengan kedatangannya banyak orang menjadi tidak tenang. Banyak orang yang merasa terganggu. Perang dan kebenaran yang Yesus bawa membuat banyak orang terusik. Mereka yang masih mencintai kegelapan, mereka yang tidak suka dengan terang, mereka merasa terusik, terganggu dengan apa yang Yesus bawa, apa yang dia wartakan, apa yang dia sabdakan. Saudara-saudariku seiman, sebagai pengikut-pengikut Yesus zaman ini, tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada, seperti saya katakan di atas. Terus bagaimana kita menyikapi hal ini? Saudara dan saudariku, hemat saya, tetaplah berjalan dalam jalan kebenaran. Tetaplah setia dengan membawa kabar baik. Tetaplah setia dalam menabur kebaikan, menabur cinta, menabur kasih. Seperti halnya yang sudah Tuhan Yesus sendiri tunjukkan dalam contoh hidupnya. Kita siap untuk dibenci, kita siap untuk dimusui, dan kita jalani itu semua dengan penuh sukacita. Seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, seperti yang sudah para murid tunjukkan, dan orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah menunjukkan bagaimana sukacitanya mereka dalam mengikuti Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, penderitaan, dimusui, dikucilkan, bahkan sampai mengalami kemaktiran, dibunuh, karena iman akan Tuhan. Saudara dan saudariku, kita menerima semuanya itu dengan penuh syukur. Syukur karena kita boleh ambil bagian, boleh terlibat dalam karya penyelamatan Allah, dalam karya misi Allah di dunia ini. Segala pertentangan, segala tantangan yang kita alami, kita jalani dengan terus setia membawa kebenaran, dengan terus setia mewartakan kabar baik, dengan terus setia menaburkan kebaikan, menaburkan cinta kasih. Dan yakinlah, saudara dan saudariku, Tuhan yang kita wartakan, sabdanya yang kita wartakan kepada orang banyak, dia sendiri yang akan menemani kita. Kita ingat, Tuhan Yesus berjanji, akan menemani kita sampai akhir zaman. Yakillah dan percayalah, hiduplah terus sebagai murid-murid Tuhan yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Kalau kita jatuh, kita bangkit kembali dengan rahmat dan kekuatan Tuhan, untuk kembali setia, menjadi murid-muridnya. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita boleh menjawabi segala tantangan, segala pertentangan, karena sabda Tuhan yang kita bawa itu, karena panggilan kemuridnya kita ini, dengan terus mewartakan kebenaran, dengan terus mewartakan kebaikan, dengan terus menjadi pembawa kabar sukacita Tuhan. kita berdoa. Alhamdulillah dalam surga, terima kasih, karena rahmat panggilan yang sudah kau taburkan dalam diri kami, karena rahmat kasih yang sudah kami terima, bantulah kami terus untuk setia dengan kebenaran yang kami bawa, untuk setia dengan kasih setiamu, untuk setia dengan membawa kabar sukacitamu, untuk setia untuk terus menaburkan kasih dan kebaikan di mana saja kami berada. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami terus. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua yang kita kasih, usaha kita untuk terus mewartakan kebenaran, untuk terus setia, mewartakan kabar sukacita, kabar kasih, dilindungi, di bibing, dan diberkati Allah yang maha puasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.